Halo sahabat aquaponik ini aquaponik kita yang di belakang rumah kita menanam daun seledri atau yang sering disebut dengan daun sop jadi sahabat untuk aquaponik kita yang di bawah ini ini kita membuatnya menyesuaikan dengan tempat sahabat nah ini jadi kita menggunakan baja ringan nah bentuknya itu kita buat segitiga sama siku nah seperti ini ya jadi kita menggunakan tiga tiang penyangga untuk aquaponiknya nah seperti ini ini yang di tengah-tengahnya ya nah jadi kita pakukan aja dengan paku baja ringan nah seperti ini nah jadi sesuaikan saja dengan tempat nah seperti itu kemudian untuk yang yang ketiga nah kita buatnya sama sama proses dengan yang kedua dan yang pertama tadi kita menggunakan baja ringan dan kita dan kita bentuk sesuai dengan lokasinya sahabat nah seperti itu nah jadi tiangnya tiang baja ringan ini kita buat sendiri saja sahabat nah sesuaikan saja dengan tempat atau lokasinya nah seperti itu nah ini kita menggunakan empat buah paralon sahabat paralon dengan ukuran 3 inch yang ditanami dengan daun seledri atau daun sob nah untuk saluran airnya sahabat nah ini ya ini dari some tank atau dari air bersihnya ini ini kita alirkan menggunakan pompa nah ini kan ada dua aquaponiknya jadi satu kalau apa ini kita gunakan untuk dua aquaponik nah aku penuh pertama ini nah ini kita menggunakan tiga buah ini stop keran ya tiga buah stop keran untuk empat paralon jadi paralon pertama dengan kedua itu kita gabungkan satu stop keran kemudian pipa ketiga dan keempat itu masing-masing satu keran nah ini jadi airnya mengalir ke setiap pipa ini sahabat nah ini jadi semua tanamannya teraliri dengan baik dari air ini air yang sudah bersih namun kayak akan nutrisi dari filterisasi kotoran ikatnya sahabat pipa yang pertama dan kedua ini jatuh ke ini di kolam ke ujung ini sahabat nah ini ini dari pipa pertama dan pipa kedua yang paling atas nah ini pipa yang ketiga ini kita alirkan ke kolam yang di tengah nah kita mengalirkannya ke kolam kita yang di tengah sahabat kolam beton yang di tengah nah ini dia terus mengalir jadi semua tanaman ini sahabat ini terkena aliran dari air pompa ini sahabat nah ini dari ujung nah kita arahkan ke kolam yang di tengah nah seperti itu itu ya jadi semua kolamnya teraliri dari pompa ini sahabat nah dan ini pipa yang keempat pipa terakhir itu kita alirkan ke kolam kita yang pertama kita anggap kolam pertama ya yang di tengah kolam kedua yang di tengah filter tadi kolam ketiga nah ini ini air tidak pernah diganti-ganti sahabat jika berkurang langsung kita tambah aja ya tambah aja dengan keran jadi ini airnya bertahun-tahun tidak diganti tapi cukup ditambah aja jika airnya berkurang karena diserap oleh tanaman atau saat bersihan filter nah ini saluran keluarnya sahabat nah ini ya bisa sahabat lihat ini mengarah ke filter akuoponi kita nah jadi semua kolamnya ada saluran pipanya ya nah kemudian masuk ke filter pertama filter pertama ini tidak ada media apapun jadi nanti kotorannya berputar semuanya mengendap kebawah nah dan air bersihnya baru nanti masuk ke filter yang kedua sahabat nah jadi dia berputar terus di filter pertama ini masuk ke filter kedua nah di filter kedua ini baru ada medianya berupa paranet bekas nah disinilah nanti kotorannya disaring yang kasar kasarnya yang halusnya tetap masuk kesini yang sudah terfilterisasi yang kaya akan nutrisi bagi tanaman kita nah itu di dalam pak penampungannya ada ikan satu ekor itu sahabat gunanya untuk membasmi nyamuk atau jentik-jentik jadi airnya tetap bebas dari nyamuk nah ini sahabat airator yang kita gunakan ini ada dua airator karena memang akuponiknya ada dua ya nah itu yang agak besar itu dengan keluaran 20 liter per jam nah itu ya 20 liter per menit ya 20 liter per menit nah ini gelembung-gelembung yang kecil tadi itu ini ya 10 liter per menit nah ini ini gelembung-gelembung utaranya yang airnya yang airnya jernih masing-masing kolamnya itu tetap kita berikan satu airasinya ya bukan disini ini kita buka tadi tadi kita pasangkan lagi nah ini kita pasangkan di masing-masing kolam itu tetap ada airasinya airatornya untuk lembung mudara ini kolamnya beda sendiri ya ini kolam baja ringan yang diatasnya kita tanam selada selada aquaponik nah ini seladanya sebentar lagi sudah siap panen ini ya nah jadi sahabat daun seledri ini atau daun shop ini ini kita tidak perlu tanam bibit baru ya awalnya ini memang kita tanam bibit baru dari bijinya ya sekitar 20 net pot 20 tanaman kemudian berangsur-angsur ini ya jika sudah berkembang kita pisah-pisah kita tanam-tanam sampai full untuk aquaponik yang satu ini full kita tanami daun seledri atau daun shop full ya ini kemarin kita tanami dengan selada nah sekarang kita buat full untuk seledri nah ini ya jadi seledrinya tumbuh dengan subur ya dengan hijau ya walaupun baru kita pindahkan sudah banyak yang tunas-tunas ya nah ini bisa hidup dengan baik tanpa kita tanam bibit baru ya nah ini yang banyak ringan ya ini salurannya dari filter tadi ke bajaringan yang diatasnya kita tanami dengan daun selada nah ini sahabat ini isinya juga ikan nila ya nah ini semuanya sahabat ini tembar padat tembar padat itu itu memang wajib kita berikan aerasi ya atau sembuh budara karena memang ini tiga kali lipat dari normal sahabat isinya sehingga ikannya tetap mau besar tetap sehat-sehat ya dan kotorannya juga banyak dan cukup untuk nutrisi tanaman kita oke oke sahabat demikian akuaponik kita yang di belakang rumah dengan posisi sungi tiga ya menyesuaikan dengan lokasi kolam kita yang lahannya agak sempit nah semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua salam sehat salam akuaponik selamat menikmati